Intro Setelah melalui pencarian selama dua hari, jenazah Ismail warga desa Sukoanyar, Kejamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berhasil ditemukan dari sekitar tambangan perahu petok Mojo. Sebelumnya, remaja 19 tahun itu dilaporkan tenggelam saat berenang usai mencuci daging korban di tepi sungai Berantas. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama sejumlah rekannya mencuci daging korban di tepi sungai Berantas. Karena cuaca yang terik, korban dan rekannya berinisiatif berenang di tengah sungai. Diduga karena tidak kuat menahan nafas saat berenang, korban pun terseret arus sungai. Petugas dari Basarnas dan BPBD dibantu warga melakukan penyisiran dari lokasi kejadian ke arah utara. Kegiatan mencuci daging korban di sungai Berantas, Kejamatan Mojo, Kabupaten Kediri ini telah menjadi kebiasaan warga sekitar saat idul adha tiba. Kondisi tersebut tentunya sangat membahayakan karena arus sungai Berantas yang deras sehingga dapat menghanyutkan warga yang mencuci daging korban. Terima kasih. Korban itu menunjukkan ke seberang Seberang secara satu menit kembali lagi Belum sempat naik ke dasaran korbannya tidak kuat sempat di sempat dicari Terima kasih Terima kasih